Para pemimpin G7 akan mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT Darurat secara daring pada selasa 11 Oktober 2022. Hal ini dilakukan setelah Rusia membalas serangan pada pekan lalu di jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dengan Crimea. Sebelumnya, Rusia menuduh serangan di Kerch dilakukan oleh Ukraina. Sementara, Rusia mengatakan bahwa serangan rudalnya pada Senin 10 Oktober 2022 nargetkan fasilitas militer dan energi. KTT diadakan di tengah meningkatnya serangan Rusia yang dikhawatirkan dapat menggunakan senjata nuklir taktis dalam perang di Ukraina. Selain itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dijadwalkan menghadiri KTT tersebut dalam rangka untuk memperkuat kerjasama Ukraina dengan negara-negara anggota G7. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga dijadwalkan akan turut hadir dalam pertemuan virtual itu. Sebelumnya, Presiden Rusia Volodymyr Putin mendeklarasikan referendum atas empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Rusia mengklaim bahwa penduduk lokal telah memilih untuk bergabung dengan Rusia. Namun, Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu dan menganggapnya tidak sah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.